Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi kawan masih di channel OneNote Special in Farming dan di video ini saya mau mengupdate perkembangan dari tanaman ubi jalar saya yang saya tanam dan saya videokan beberapa hari yang lalu ini adalah sekitar satu minggu penampakan setelah tanam awal dulu ya dan kemudian ini setelah umur sekitar satu bulan kurang lebih satu bulan dari penanaman awal pindah tanam awal yang lalu nampaknya pohonnya sudah mulai lebat nih sudah mulai panjang menjalar mulai keluar area wilayah penanaman atau kotak penanaman yang saya buat dari lemari bekas dan video ini saya juga mau membuat ajir ya untuk rambatan dari pohon ubi jalar ini yang saya fokuskan nanti pertumbuhannya ke atas dan saya akan fokus kepada pertumbuhan atau perkembangan dari ubi itu karena kebanyakan kalau biasanya kalau ubi jalar dirambatkan ke bawah, ke samping itu nanti dia akan mengeluarkan akar di tiap ruas batangnya dan itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan atau pembesaran ubi dari ubi jalar itu makanya saya mau membuat semacam ajir ini saya buatkan dari batang bambu dengan ukuran kurang lebih satu setengah meter ke atas yang akan saya tempelkan di setiap sisi kotak media tanam sebenarnya sih bisa saja kalau kita merambatkan tanaman ubi menjalar kemana-mana, ke kanan, ke kiri atau kemanapun secara mendatar bisa saja cuman nantinya kita harus sering membolak-balikan daunnya agar dia tidak mengeluarkan akar dan menembus ke tanah itu untuk mencegah pengkerdilan dari umbi jalar itu ya karena terkadang saya juga sering lupa untuk memperhatikan dari tanaman yang saya tanam takutnya kalau lupa membolak-balikan daun dari ubi jalar ini nanti malah terlalu lama menjalar malah kita lupa akan fokus dari tujuan penanaman ubi ini yaitu untuk memperbesar umbi itu sendiri batang dari bambu atau ajir ini saya kelilingkan di sekitar kotak tanaman media tanam kemudian saya beri lambu lagi sebagai penguat satu sisi ke sisi lain saya ikat seperti ini dengan harapan nanti bisa merambat ke atas sebenarnya kita juga bisa melakukan ini di kebun belakang rumah ya karena khusus di tempat saya tidak ada lahan jadi saya memanfaatkan lahan seadanya saja di halaman depan rumah dan karena faktor tempatnya ada di depan rumah selain sebagai nilai estetika juga kalau sekiranya berantakan kan kurang sedap dipandang mata jadi saya berikan sedikit bambu ini sebagai hiasan lah bisa dibilang sebagai hiasan karena juga tujuannya memperindah kalau rambat-rambatannya seperti ini kan agak tertata tapi kalau di kebun ya seadanya saja tidak apa-apa pas di alirkan ke batang langsung menjalar ke atas gitu tidak perlu dibentuk sedemikian rupa untuk tangkai dari tanaman umbi ini yang sudah menjalar terlalu panjang bisa langsung kita lilitkan ke ajir batang bambu ini seperti ini ini hasil sementara setelah saya mengalirkan jalur dari rambatan ubi ke ajir bambu dan nampakannya seperti ini ini sekitar 1 bulan ya usainya yang dari pindah tanam ya rawan jadi nanti mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi setelah ini akan saya update lagi hingga panen semoga saja hasilnya memuaskan karena saya percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya karena kalau kita tidak melakukan apa-apa maka tidak akan ada hasil oke saya kira sampai sini dulu perjumpaan kita jumpa lagi di video lainnya kalau yang belum subscribe silahkan subscribe subscribe itu gratis oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati